Berikut ini adalah soal asli SIMA UI tahun 2015, Matematika Dasar soal nomor 17, yaitu tentang komposisi fungsi. Misalkan fx sama dengan 2x untuk 0 kecil sama dengan x kecil sama dengan setengah, berarti untuk x-nya dari 0 sampai setengah maka gunakan fx sama dengan 2x, dan fx sama dengan 2 dikurang 2x untuk batas x dari setengah sampai 1. Nah, f2x artinya f dalam kurung fx, dapat kita pandang jika f-nya ada 2 di sini maka diberikan tanda kurung 2 ini, berarti kalau f-nya ada 3 berarti ada f kurung 3 ya, dan fn plus 1x sama dengan fn fx ya, sesuai dengan yang dicontohkan ini. Maka pernyataan berikut yang benar adalah, Nah, pertama kita harus cek terlebih dahulu untuk fn 0 sama dengan 0, apakah itu benar? Nah, kita cari terlebih dahulu untuk f0 ya, berarti ini artinya f1 ya, karena hanya ada 1 f-nya. Berarti kalau x-nya 0, yang kita pakai adalah fx sama dengan 2x ya, karena batasannya dari 0 sampai setengah, berarti 2 kali 0, itu sama dengan 0. Nah, kemudian ini kan baru f1 0 ya, sementara di sini yang ditanyakan fn ya, kita coba kan beberapa 2 atau 3 gitu ya, berarti kalau f2, kalau f2 0, f2 0, itu artinya f dalam kurung f0, ya, sesuai dengan definisi yang ada. Nah, sehingga kita bisa cari nilainya, berarti f dalam kurung f0, dan f0 itu sendiri, nah ini f0 itu adalah nilainya 0, dan nilai f0 itu sendiri adalah 0. Berarti untuk f2 berlaku juga sama dengan 0. Untuk lebih meyakinkan, kita coba kan satu lagi. Berarti kalau untuk f3 0, itu artinya f dalam kurung yang ini, ya, f dalam kurung f2 0. Nah, berarti f2 0 itu bisa kita tuliskan lagi, f dalam kurung f0 ya. Nah, jadi terdapat 3 f, 1, 2, 3, jadi f3 0. Nah, dan kita tahu bahwa nilai f dalam kurung f0, itu nilainya adalah 0. Maka akan terbentuk f0. Dan nilai f0 itu sendiri sama dengan 0. Nah, sehingga untuk dilanjutkan untuk n, untuk nnya 4, 5, 6, seterusnya, akan menghasilkan f0. Sementara f0 itu sendiri selalu nilainya 0. Sehingga dapat kita simpulkan untuk fn 0 itu benar nilainya sama dengan 0. Maka, pernyataan pertama bernilai benar. Kemudian kita cek pernyataan kedua, fn 1 sama dengan 0 untuk n lebih dari 1. Nah, berarti kita harus mencari nilai f1 terlebih dahulu. f1, berarti untuk 1 yang kita pakai adalah 2 dikurang 2x, karena rentang nilai x-nya dari setengah sampai 1. Nah, berarti 2 dikurang 2 kali 1. Nah, berarti nilai f1 adalah sama dengan 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, berarti untuk f1x, jadi bentuknya masih 1f di sini ya, nilainya 0. Kan ditanyakan pernyataannya itu lebih dari 1 ya, kita akan coba cek untuk n-nya 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti kalau untuk f2x, ya x-nya itu kita pakai 1 ya, f2, 1, itu artinya f dalam kurung f1. Nah, seperti ini ya. Nah, nilai f1 sudah kita dapatkan, nilai f1 itu nilainya 0, berarti f dalam kurung 0, dan nilai f0 itu adalah 0. Nah, berarti untuk n sama dengan 2 benar nih, memenuhi. Ya, untuk lebih memakinkan kita coba kan sampai f3 saja. Nah, berarti kalau f3, f3, 1, itu artinya f dalam kurung, Nah, yang ini f dalam kurung f1 lagi, jadi terdapat 3f-nya, f dalam kurung f1. Nah, sehingga nilai f3, 1, itu nilainya adalah f, ya yang f yang ini, dan nilai f dalam kurung f1, sudah kita dapatkan, f dalam kurung f1 itu nilainya adalah 0. Nah, sehingga untuk f0 itu nilainya juga 0. Berarti untuk f3, 1 juga nilainya 0. Tapi kita simpulkan bahwa untuk n-nya 4, 5, 6, dan seterusnya, akan menghasilkan f0 terus, yang mana f0 itu nilainya juga sama dengan 0. Sehingga berlaku untuk fn, 1, itu nilainya 0, untuk n lebih dari 1, ya. Karena ketika n-nya 1, ya, berarti nilainya 1 juga 0, tetap benar, ya. Sehingga untuk penyataan kedua juga bernilai benar. Kemudian kita cek penyataan ketiga. Untuk penyataan ketiga, fn setengah. Berarti kita mulai dari f1, setengah terlebih dahulu, f1, jadi sebenarnya ada 1 di sini, ya. f1 setengah. Nah, untuk setengah, berarti fx yang kita pakai adalah 2x, karena di sini letak x-nya. Kalau pada 2 dikurang 2x, setengahnya tidak masuk, ya. Berarti 2 dikali setengah. Berarti 2 kali setengah, itu nilainya 1. Nah, berarti untuk f1, itu belum memenuhi, karena dia harus kita buktikan untuk n-nya lebih dari 2. Artinya kita harus mencobakan 3 atau 4, gitu ya. Nah, kita juga harus mencari f2 terlebih dahulu. f2 setengah. itu artinya f dalam kurung f setengah. Nah, jadi terdapat 2f. Berarti f, nah nilai f setengah sudah kita dapatkan. Nilai f setengah itu nilainya adalah 1. Nah, jadi nilai f1 itu sendiri sudah kita temukan di pernyataan sebelumnya nilai f1 itu nilainya adalah 0. Nah, berarti untuk f2 setengah sebenarnya sudah dipenuhi, diperoleh f0. kemudian kita harus buktikan juga karena yang diminta n-nya lebih dari 2. Berarti untuk f3. Berarti f3 setengah itu artinya f dalam kurung. Nah, berarti ini ada 2 nih. Berarti f dalam kurung f setengah. berarti nilai f f dalam kurung f setengah sudah kita dapatkan nilainya adalah 0. Nah, nilai f0 itu sama dengan 0. Nah, dapat kita simpulkan untuk n-nya 3 artinya lebih dari 2 itu sudah diperoleh f0 sama dengan 0. Maka kalau kita lanjutkan untuk f4 maka akan kembali ke f0 sama dengan 0. f5, f6, dan seterusnya akan menghasilkan f0 sama dengan 0. Sehingga berlaku untuk fn setengah sama dengan 0 setiap n lebih dari 2. Artinya dimulai dari 3 selalu akan menilai 0, 0, 0. Maka untuk pernyataan ke 3 juga benar. Lalu kita cek pernyataan ke 4 fn seperempat itu menilai 0 untuk n lebih dari 3 artinya untuk n-nya 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, terlebih dahulu kita cari untuk f1-nya berarti f seperempat nah, berarti seperempat berada di interval yang ini ya karena 0 sampai 0,5 sementara seperempat ini kan 0,2 tepat di tengah-tengah sini berarti 2x yang kita pakai berarti f seperempat itu berarti 2 dikali seperempat berarti nilai f seperempat itu sendiri adalah setengah nah, berarti untuk n-nya 1 berarti nilainya baru setengah belum menghasilkan 0 nah, kita akan buktikan untuk n lebih dari 3 artinya untuk n-nya 4, 5, 6, dan seterusnya itu pasti nilainya 0 ya berarti kalau untuk f-nya 1 belum memenuhi bagaimana kalau f-nya 2 berarti f-nya 2 f2 setengah berarti f dalam kurung f seperempat sorry, disini seperempat ya seperempat maaf karena nilai x-nya adalah seperempat f2 seperempat itu artinya f dalam kurung f seperempat nah berarti f nah, nilai f seperempat sudah kita dapatkan ya nilai f seperempat itu sendiri adalah setengah nah dan nilai f setengah sudah kita dapatkan dari pernyataan ketiga tadi nilai f setengah itu nilainya adalah 1 nah, berarti juga belum memenuhi nih kalau f-nya 2 masih kita dapatkan nilainya sama dengan 1 nah, bagaimana kalau untuk f-nya 3 nah, berarti untuk f-nya 3 seperempat berarti f dalam kurung yang ini f dalam kurung f seperempat ya berarti nilainya nah, nilai dari f dalam kurung f seperempat itu sudah kita dapatkan nilainya adalah 1 nah, sementara nilai f1 sendiri adalah 0 nah berarti untuk sampai 3 sudah menghasilkan 0 tapi kita akan buktikan untuk n-nya lebih dari 3 akan selalu menghasilkan 0 seterusnya ya karena akan diprediksi diperoleh f0 sama dengan 0 nah, berarti kita cobakan untuk f4 berarti f4 seperempat f4 seperempat itu artinya f dalam kurung yang ini ya f dalam kurung yang ini nah, berarti kita tulis aja f3 untuk mempersingkat penulisan f3 seperempat dan nilai dari f3 seperempat ini adalah 0 ya berarti sama dengan f0 sementara f0 itu sendiri nilainya adalah 0 nah, kita cobakan sampai f5 saja untuk lebih meyakinkan berarti sampai f5 seperempat berarti f dalam kurung f4 jadinya ya f4 seperempat nah, itu nilai f seperempat adalah 0 nilai f0 itu sama dengan 0 nah, berarti sampai berapapun sampai berapapun n yang kita pakai akan selalu menghasilkan 0 sehingga untuk fn seperempat akan menilai 0 ketika nnya mulai dari 3 lebih dari 3 ya oke, untuk pernyataan keempat juga bengelai benar sehingga jawabannya tepat dari soal ini adalah option yang itu